Maka berkata Imam Asyafi'i Aku keluar dari Baghdad Dan aku tidak meninggalkan Baghdad Kecuali ada orang yang lebih faqih Dan lebih zuhud Dan lebih warok Daripada Imam Ahmad Maka di Baghdad Ada Imam Ahmad Kemudian kita masuk kepada sanat Hadatana Abdurrazzah Disini menjadi poin pendadilan bahwa Imam Ahmad Murid dari Abdurrazzah As-San'an Dan Abdurrazzah As-San'ani Dia di negeri Son'a Yaman Dan juga Imam Ahmad Dari Baghdad, Iraq Coba dilihat peta Antum jangan melihat peta-peta Indonesia Terus Apalagi diperkecil peta Sumatera Terus Dari Darmas Raya ke Medan Darmas Raya ke Jambi Dari Darmas Raya ke Pekanbaru Itu bagaikan kodok dalam tempur Hidupan kalian Petanya itu Itu saja Buka lah peta Sarkul Awsar Timur Tengah Jadi tahu mana Suudiyah Mana Yaman Mana Irop Yaman itu Di bawahnya Suudiyah Dan Irop Di atasnya Suudiyah Maka panjang dan lama Imam Ahmad dulu Belajar ke Abdurrazzah Di saat dia mendengar Ada Imam Diyaman Abdurrazzah Muhaddith Maka Imam Ahmad Berazam Dari Irop datang ke San'ah Sehingga Masyur dari ucapan dia La budda min san'ah Walau tola safar Harus aku datang ke San'ah Meskipun Far Far away Meskipun The long strip Meskipun jalan yang Panjang-panjang dan lama Akhirnya Berjuang Imam Ahmad Sampai kepada San'ah Untuk meriwayatkan Hadis dari Abdurrazzah Bintang Tejorah Di Yaman Pada zaman itu Sampai kesana Di San'ah Duduk di majelis Abdurrazzah Tidak ada Abdurrazzah Kemana Pergi haji Dan hajinya zaman dulu Bukan seperti zaman now Naik pesawat Haji paling lambat Satu bulan Empat puluh hari Zaman now Zaman dulu Berapa bulan Perjalanan dengan onta Dari Makkah ke San'ah Bolak-balik Alhasil Seperti itu Pulama Di zaman Doiloi Mereka menuntut ilmu Bagaimana keadaan mereka Dan lihat Akhirnya mereka menjadi orang yang Besar Dan kita Orang zaman now Ingin beristidhal dengan hadis Seperti penulis disini Meriwayatkan Dari Imam Ahmad Imam Ahmad Sudah meninggal Dia mendapatkan pahala Kenapa? Karena si Sa'id Menukilkan hadis Dari Imam Ahmad Dan berkata Kolal Imam Ahmad Dari ilmu Dari ilmu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dapat pahala Imam Ahmad hari ini Jam seini Dari Imam Ahmad Meriwayatkan Al-Abdi Razak Imam Abdul Razak As-San'ani Mendapatkan pahala Karena kita pun Mengajarinya Itulah dari kelebihan Orang-Orang Zaman dulu Dan permasalahan Zaman dulu ini Kita pun Orang zaman now Akan Disebutkan Orang zaman dulu Ya apa tidak? Sampai kapan kita hidup Di dunia ini? Walau-walau Mungkin Masih seribu tahun lagi Kedepan Atau Dua ribu tahun lagi Kita tidak tahu Nah Nah kalau Dua ribu tahun Kedepan Kita orang-orang Seperti ini Di zaman Dua ribu dua empat Menjadi orang Dulu juga Bagi mereka Misalnya Dua ribu tahun Yang akan datang Ada kitab nih PDF apa Al-Ahbar As-Suhiha Fi Al-Hijamah Siapa penulisnya? Abu Hudrifah Said Al-Bandunji Kitab kita dibaca Oleh mereka Orang-orang Next generation Maka Disitu Kita juga dapat Pahala Bagaimana juga Imam Ahmad Dan Imam Abdul Razak Akan mendapatkan Banyak pahala Perjuangan mereka Untuk membela Agama ini Maka ada pun Abdul Razak Maka dia Abu Bakr Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani Dari Yemen Dan dia hidup Di topah Yang ke-9 Di atas Dari Imam Ahmad Dan di topah Yang ke-9 Itu Biar kita faham Dia hidup Di zaman siapa? Dari Imam-imam Yang besar Seperti Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i Hidup di zamannya Abu Asim Nabil An-Nabil Doha Ibn Mahlad Dan juga Al-Husain Ibn Ali Ibn Walid Al-Ju'fi Dan juga Abu Daud Atoyalisi Maka Abu Daud Atoyalisi Imam As-Fi Topah At-Tasi'ah Seperti Imam As-Syafi'i Dan Abdurrahman Ibn Mahdi Dan Abdurrahman Ibn Mahdi Imam Muhaddi Di zamannya Dan juga Muqtamir Ibn Sulaiman Bapaknya Sulaiman Anaknya Sulaiman Ibn Torhon Juga Hidup Di zaman Ini Dan yang Lainnya Maka Abdurrahman Ibn Hammam As-San'ani Dia Imam Muhaddi Disebutkan oleh Para ulama Dikatakan oleh Abu Daud Abdurrahman Siapa orang Yang paling kuat Dari Hisham Ibn Yusuf Siapa Hisham Ibn Yusuf Al-Yamani Juga As-San'ani Atau Abdurrahman Maka dikatakan oleh Abu Daud Abdurrahman Maka Ulama Al-Yaman Ketir Di zaman Abdurrahman Minhum Hisham Ibn Yusuf Dan Abdurrahman Keduanya Murid Makmar Maka Siapa Yang lebih kuat Abdurrahman Kata Abu Daud Dan Disebutkan oleh Aduhli Siapa Aduhli Aduhali Yang Kemarin Kita Bahas Muhammad Ibn Yahya Aduhli Amirul Muminin Pil hadith Di zamannya Dan Dia hidup Di Tawbah Yang ke-10 Maka Dia belajar Kepada Abdurrahman Maka Dikatakan Kana Abdurrahman Aikaduhum Til hadith Wa Kana Yahfad Bahwa Abdurrahman Orang Yang paling Kuat Di dalam Ilmul hadith Di zamannya Dan Dari Yaman Di Yaman Dia orang Nomor One Berkata Abu Zura'ah Abdurrahman Ahadun Min Sabtin Hadithihi Bahwa Dia termasuk Orang Yang paling Kukuh Hadithnya Dan Dikatakan Oleh Ibrahim Ibn Abad Ad-Dabani Man Hada Ibrahim Ibn Abad Ad-Dabari Dia juga Ulama Min Ahlil Yaman Ad-Dabari Hua Karya Kharid Son'ah Maka Ad-Dabari Dia adalah Desa Di Luar Son'ah Karena Abdurrahman Ahfad Nahwa Min Sab'i Asrata Al-Hadith Bahwa Abdurrahman Hafal Hadith Sekitar 17.000 Hadith Kalau Hadith Dihafal Dengan Mudah 17.000 Hadith Maka Al-Quran Sangat Mudah Untuk Dihafal Hanya 30 Juz Selesai Dari Abdurrahman Madarul Hadith Tadi Siapa Abdurrahman An-Makmar An-Anas Maka Selesaikan Makmar Ada pun Tadi Abdurrahman As-San'ani Yamani Maka Makmar Begitupun Al-Azdi Min Al-Basroh Yan Zilu Au Nazil Al-Yamani Nazil Bison'ah Maka Begitupun Makmar Dia asalnya Dari Basroh Kemudian Turun Mengajar Bison'ah Dan Dia hidup Di Tobakoh As-Sabi'ah Maka Jauh Antara Imam Abdurrahman Zab Di Tobakoh Yang ke-9 Dari Sigur Itba' Utabi'in Belajar Kepada Makmar Kibar Itba' Utabi'in Ini Menunjukkan Apa Jika Antum Mendapati Sanat Seperti Ini Misalnya Dia hidup Di Tobakoh Ke-9 Atau Ke-10 Guruknya Di Tobakoh Yang ke-7 Jauh Menunjukkan Dia Belajar Mulai Dari Waktu Kecil Maka Makmar Ibn Rasid Al-Azdi Masyur Pada Zaman Itu Yang datang Dari Basrah Abdul Razak Masih Kecil Dan Dia Rohal Menuntut Ilmu Dari Kecil Seperti Antum Sekarang Menuntut Ilmu Dari Kecil Maka Duduk Di Bawah Dari Imam Makmar Abdul Razak Kecil Ini Itu Maknanya Sehingga Dia hidup Di Tobakoh Tabi Itba' Utabi'i Sogir Tobakoh Yang ke-9 Belajar Dengan Itba' Utabi' Kabir Di Tobak Ketujuh Seperti Imam Malik Syubah Ibn Hajjad Laih Ibn Sa'ad Dan juga Abdurrah Dan juga Makmar Ibn Rasid Di Tobakoh Yang ke-7 Maka Jika Mendapatkan Rawi Seperti itu Jauh dari Gurunya Menunjukkan Dia Rohal Dia Menuntut Ilmu Dari Kecil Dan Ini Rizki Yang Allah Berikan Kepada Abdul Razak Bisa Menuntut Ilmu Kepada Imam Dunia Imam Makmar Imam Dunia Seperti Imam Malik Allah Berikan Rizki Untuk Ahlul Yaman Mendatangkan Makmar Ke Yaman Wahakada Minsyani Ahlil Yaman Yuhibun Al-Ilim Falamahum Ro'a Makmar Ja'indana Datang Makmar Idan Fayyaduh Bizzawad Zawaduh Bibanatil Yaman Al-Jamila Maka Dinikahkan Dengan Putri-putri Yaman Yang cantik Meskipun Gunung Meskipun Hidung-hidung Mereka Tak semancung Gunung-gunung Di belahan Bumi Pertiwi Namun Lumayan Al-Muhim Dinikahkan Makmar Akhirnya Makmar Mempunyai Masa depan Yang baru Tidak kembali Ke Basrah Tinggal Yaman Dan ini Rezeki Beskar Bagi orang Yaman Kenapa Imam Dunia Datang Dari Basrah Ke Sonah Dan Ini Tidak Disiasiakan Oleh Abdul Razza Seorang Yang Cendiki Yang Waktu Dari kecil Maka Dia Langsung Belajar Dengan Imam Besar Dan Ini Poin Kelebihan Juga Dari Apa Dari Belajar Dengan Sistem Talakki Seperti Yang Kita Ada Padanya Kenapa Karena Sistem Talakki Seperti Yang Kita Datang Padanya Maka Semua Yang Datang Langsung Belajar Dengan Gurupnya Seperti Disini Datang Abdul Razza Belajar Dengan Siapa Langsung Dengan Makmar Baru Pertama Datang Tidak Seperti Sistem Kelas Yang Ada Pada Pondok Pondok Lain Misalnya Makmar Membuka Sistem Kelas Kita Misalkan Datang Abdul Razza Mau Belajar Dengan Makmar Oh Dites Dulu Kamu Tingkat Berapa Mau Belajar Dengan Imam Makmar Itu Tingkat Ketujuh Setelah Lulus Tujuh Tahun SD SMP Baru Dia Masuk Kelas SMA Ke Atas Misalnya Diuji Imam Abdul Razza Kamu masih Di Kelas Tiga Berarti Mau Ketemu Imam Makmar Tiga Selesaikan SD Baru SMP Baru SMA Dan Sebagainya Maka Kapan Mau Belajar Dengan Imam Dan Itu Pun Yang Kami Dengar Di Pondok Kami Ingin Belajar Dengan Ustadz Yang Masyur Tidak Usah Disebutkan Ternyata Ustadz Yang Masyur Itu Dia Di Kelas Lima Keatas Maka Dia Di Saat Dites Hanya Ilmunya Sampai Tingkat Ketiga Kelas Ketiga Berarti Tidak Bisa Bertemu Dengan Sheikh Idolatnya Ataupun Guru Idolatnya Kecuali Setelah Dua Tahun Maka Ini Dari Permasalahan Pendidikan Dengan Kelas Dan Contohnya Si Sufyan Sekarang Sufyan Asli Bukan Kucing Datang Baru Sebulan Disini Apa Sudah Dua Bulan Dua Maka Dia Datang Satu Bulan Sudah Satu Bulan Maka Dia Langsung Belajar Dengan Kita Dia Belajar Sahih Al-Bukhari Dihafal Dengan Sanad Dia Belajar Ilmul Kira'ah Dan Sekarang Masuk Kepada Kitab Al-Ahbar As-Sahihah Pada Hijamah Dan Dia Mentasmi Seperti Orang Mentasmi Maka Jika Dia Disini Datang Di Mahat Bukhil Al-Wadi Dengan Kelas Kelas Dia Dengar Dari Sana Ingin Belajar Dengan Sa'id Disini Dipakai Kelas Kelas Kamu Tingkatnya Masih Kelas Dua Ingin Belajar Dengan Sa'id Dia Di Kelas Tujuh Maka Kamu Nunggu Lima Tahun Mau Seperti Itu Tidak Maka Kamu Belajar Dulu Dengan Ustadz Ustadz Muda Dengan Ustadz Ustadz Yang Pengabdian Yang Sibuk Dengan Main Game Tidak Punya Akhlak Dan Sebagainya Mau Diajari Kalian Mitalnya Disini Alhamdulillah Ustadz Ustadz Mudanya Pintar Pintar Hapal Quran Takut Kepada Allah Ikhlas Dalam Mengajar Ada Ada Mungkin Di Pondok Pondok Lain Karena Pengabdian Sibuk Dengan Game Tidak Punya Ilmu Yang Penting Pokoknya Pengabdian Najarnya Asal Mau Kalian Diajari Oleh Ustadz Ustadz Seperti Itu Itulah Keadaan Yang Ada Namun Disini Langsung Mulai Dari Kemarin Masuk Belum Sebulan Sama Seperti Yang Lain Menghafal Antuh Kitab Tauhi Matenya Menghafal Juga Maten Al-Mutam Dan Menghafal Juga Al-Quran Dengan Kiraat Seperti Kemarin Semuanya Dihafal Seperti Itu Maka Inilah Dari Sistem At-Talaki Yang Diajarkan Salaf Dulu Dan dulu Nabi Muhammad Mengajari Para Sohabatnya Apakah Di Kelas-Kelas Kelas Umar Ibn Khattab Dan Abu Bakar Asiddiq Kelas Muhajirin Mereka Tingkat Number One Kelas Abu Hurairah Datang Tiga Tahun Sebelum Nabi Meninggal Sebelum Fatum Makkah Dan Para Sohabat-sohabat Yang Muda Abu Umar Mahal Bahiri Dan Yang Lainya Itu Di Kelas-kelas Nanti Kapan Mau Bertemu Dengan Nabi Nanti Kelas Ketujuh Tidak Dan Seperti Itulah Kita Mengajar Disini Sistem Talaki Dan Dulu Makmar Ibn Rasid Al-Azdi Kenapa Abdul Razak Muda Bisa Mempunyai Ilmu Yang Kuat Karena Dia Langsung Belajar Dengan Makmar Tidak Waste The Time Tidak Buang Waktu Duduk Di Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga SD SMP SMA Baru Bertemu Dengan Imam Makmar Tidak Langsung Bertemu Dengan Imam Makmar Maka Makmar Ibn Rasid Al-Azdi Dia Imam Yang Agung Di Zamannya Terhitung Dari Kibar Itba Utabi Maka Dari Ucapan Para Ulama Ataupun Ditobakohnya Makmar Ditobakoh Yang Ketujuh Makruf Seperti Imam Ahmad Sufyan Athawri Imam Malik Afwan Imam Ahmad Imam Malik Sufyan Athawri Syubah Ibn Hajjad Layf Ibn Sa'ad Al-Auzai Dan Warokoh Ibn Umar Alias Kuri Dan Wabdoh Alias Kuri Dan Yang Lainnya Dan Dia Di Atas Derajat Fikot